Pustaka Dongeng Nusantara 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 pun segera menarik senjatanya sepucuk keris yang terselip di punggungnya putut Yudho Kelana bergeser surut keris itu bagaikan menyala pamornya yang gemerlap pada daun kerisnya yang hitam kelam menadai bahwa keris itu adalah keris pilihan tidak seorang pun pernah terlepas dari ujung kerisku ini apabila aku sudah mencabutnya dari warangkanya putut Yudho Kelana berdebar-debar ia sadar bahwa pimpinan perguruan puspakajang itu tidak sekedar membual sentuhan keris itu tentu akan segera mengoyak tubuh lawannya dan mungkinkan aku harus menggunakan ilmu ku yang lain tameng wojo guman putut Yudho Kelana namun putut Yudho Kelana tidak tahu apakah ujung keris itu mampu menembus ilmu kebalnya namun ia tidak menjadi takabur putut Yudho Kelana tidak ingin mencoba tiba-tiba dan membiarkan ujung keris membentur ilmu kebalnya tameng wojo karena itu ia mengambil pedang pipih dan lentur yang dilingkarkan di pinggangnya sebuah pedang lentur bila digetarkan suaranya bisa mendengung bagaikan beribu-ribu lebah yang akan menyerang mangsanya dan tiba-tiba pedang itu ia hentakan maka terdengarlah dengungan hingga memekakkan telinga namun Kiai birawa tiba-tiba ia tertawa katanya Hai anak muda apakah pedang lentur itu yang akan kau andalkan untuk memenangkan pertempuran ini hati-hatilah ujung kerisku ini akan mampu menembus ilmu kebal yang melindungi tubuhmu jenis ilmu kebal yang manapun juga akan mampu ditembus oleh pusakaku ini putut Yudho Kelana tidak menjawab tetapi sekali lagi menggentakkan pedang pipihnya dengan cepat dan langsung mengenai kiai birawa namun sekali lagi lawannya tertawa dengungan pedang lentur mu yang bagaikan ribuan tawon itu sama sekali tidak berarti apa-apa dan hentakan pedang lentur mu itu tidak akan mampu menyutuh kulitku tetapi putut Yudho Kelana tidak berbuat licik ia tidak mau langsung menjajagi ilmu kebal lawannya dengan ilmu netradahana maupun tapak abangnya ia ingin memberi peringatan dahulu kepada kiai birawa sebelum dia akan menyerang dengan ilmu andalanya sehingga pertempuran yang akan terjadi nantinya tidak dinodai dengan kelicikan ketika itu lawannya masih tertawa berkepanjangan maka tiba-tiba saja putut Yudho Kelana menghentakkan pedang lenturnya sekali lagi ia sengaja tidak langsung menyerang lawan yang belum siap itu hentakan pedang lenturnya memang tidak mendengung dan tidak memekakkan telinga namun kiai birawa justru terkejut oleh sebab itu suara tertawanya tiba-tiba terputus-putus hampir di luar sadarnya ia berkata kau memang licik kau sengaja menipu ku agar aku menjadi lengah sehingga kau dapat menyerang saat aku tidak siap bukankah aku belum menyerangmu bertanya putut Yudho Kelana aku hentakkan pedang lentur ku tanpa menyentuh ilmu kebalmu agar aku tidak kau anggap sengaja menunggu kau lengah wajah kiai birawa menjadi tegang kerisnya yang panjang itu bergetar di tangannya pamornya yang berkilat seakan-akan memancarkan cahaya kebiru biruan bagus geram kiai birawa ternyata kau memiliki bekal yang cukup untuk dapat kau andalkan itu sebabnya maka kau berani langsung menggantikan temanmu yang membuat murid utamaku kehilangan nyawa sudah aku katakan kiai maka aku akan menghadapimu bersiaplah kita akan sampai ke puncak kemampuan kita masing-masing teriak kiai birawa putut Yudho Kelana tidak menjawab namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan sejanak kemudian maka kiai birawa itu pun mulai menyerangnya dengan menjulurkan kerisnya tetapi dengan sigapnya putut Yudho Kelana menghindar ia masih harus memperhitungkan kemungkinannya bahwa dengan ilmunya yang tinggi pimpinan perguruan puspakajang itu akan mampu menembus ilmu kebalnya namun ketika kiai birawa meloncat memburunya maka putut Yudho Kelana telah menghentakkan pedang lenturnya kiai birawa menggeliat menghindar sambaran pedang lentur lawannya yang muda itu dan ternyata kiai birawa masih belum yakin bahwa ilmu lembu sekilannya akan mampu melindungi dirinya dari sentuhan ujung pedang lentur yang mempunyai landasan ilmu yang tinggi dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang yang berilmu tinggi itu menjadi semakin sengit keduanya masih berusaha menjajagi ilmu lawannya namun sesaat kemudian benturan senjata pun telah terjadi beberapa kali lawan putut Yudho Kelana dengan sengaja mencoba membabat pedang lenturnya tetapi ujung pedang lentur putut tidak bisa putus karena begitu lenturnya bahkan sentuhan antara keris dan pedang lentur itu telah membuat tangannya bergetar meskipun ia masih dilindungi oleh ilmu lembu sekilan ketika senjata-senjata mereka menjadi semakin cepat bergerak maka keduanya menyadari bahwa mereka sulit menembus perisai ilmu melawan mereka masing-masing ketika ujung keris kiai birawa berhasil menyusup pertahanan putut Yudho Kelana mata ujung keris itu seakan-akan telah menggapai tubuhnya namun ternyata ujung keris itu belum mampu menembus ilmu tameng wajonya pimpinan perguruan puspa kajang itu mengeram sementara itu ia harus berloncatan menghindari ujung pedang lentur lawannya yang menghentak-hentak meskipun tidak mendengung memekakkan telinga meskipun ujung keris kiai birawa tidak menggores kulitnya karena perlindungan ilmu tameng wajonya namun putut Yudho Kelana harus tetap berhati-hati mungkin kiai birawa masih mampu meningkatkan ilmunya sehingga mampu menyusup menembus ilmu kebalnya sebenarnya pemimpin perguruan puspa kajang itu telah meningkatkan segenap kemampuannya sampai ke puncak ia ingin yang benar-benar menusukan ujung kerisnya menembus ilmu kebal lawannya jika ia berhasil maka segores kecil saja sudah cukup kuat untuk mengakhiri perlawanan lawannya yang terhitung muda itu oleh sebab itu kiai birawa benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga kekuatan dan kemampuan ilmu puncaknya dan ketika ia mendapatkan kesempatan maka dengan sekuat tenaga dan kemampuan ilmunya kiai birawa kemudian mengayunkan senjatanya mendatar menggores ilmu kebal putut Yudho Kelana putut pun menggeliat tapi hentakan yang dilambari dengan segenap kemampuan dan kekuatan ilmunya itu benar-benar telah berhasil menyusup ilmu tameng wajonya meskipun hanya segores tipis namun ujung keris itu telah mampu melukai kulit putut Yudho Kelana putut Yudho Kelana mendesah ia merasakan goresan itu di kulitnya ketika ia mengusap goresan itu maka terasa cairan yang hangat di telapak tangannya putut pun menyadari bahwa ia telah terluka kiai birawa meloncat selangkah mundur untuk mengambil jarak dan terdengar suara tertawanya yang menggelegar kemudian ia berkata betapapun tinggi ilmu namun akhirnya aku berhasil melukaimu putut Yudho Kelana tidak menyahut hampir saja ia menyerang lawannya dengan ajian netra dahana yang menurut perhitungannya mampu menembus ilmu lembu sekilan lawannya tetapi niatnya diurungkan karena itu selagi lawannya masih dicengkam oleh kebanggaan karena menduga anak yang masih muda itu akan segera mati oleh goresan kerisnya maka putut Yudho Kelana pun telah menyerangnya seperti lawannya ia pun telah menghimpun segala kekuatan dan kemampuan dengan ilmu pedang lenturnya dengan ancang-ancang yang mapan maka ia pun segera meloncat sambil menghentakan pedang lenturnya dengan derasnya pedang lenturnya terayun menghantam kiai birawa dan orang tua itu terkejut dengan serta merta ia pun meloncat menghindar namun ujung pedang lentur putut Yudho Kelana ternyata masih mampu menggapainya ternyata hentakan segenap kekuatan dan kemampuan ilmu pedang leturnya itu berhasil memecahkan ilmu lembu sekilan lawannya terdengar kiai birawa itu berteriak kesakitan dengan loncatan panjang ia mengambil jarak namun ujung pedang lentur putut Yudho Kelana yang berhasil mengoyak ilmu lembu sekilannya itu mampu melukai perut sebelah lambungnya sehingga lambungnya itu telah mengangah perasaan sakit dan pedih telah menggigitnya dengan sebelah telapak tangannya ia mencoba menahan lukanya itu namun darah mengalir dengan derasnya gila kau geram kiai birawa tetapi jangan merasa gembira karena kemenangan kecilmu ini tak terasa pagi pun hampir tiba hingga kabut tipis telah menyelimuti area pertempuran antara putut Yudho Kelana dengan kibirawa pemimpin perguruan puspa kajang namun kabut tipis tersebut telah buyar terkena pusaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran dua orang yang berkemampuan sangat tinggi itu kembali kiai birawa sesumbar siapa yang tertawa terakhir di pertempuran ini ialah yang menang dan sebentar lagi tubuhmu akan terbaring membeku di medan ini putut Yudho Kelana tidak menjawab hampir saja ia mengulangi serangannya tetapi melihat keadaan lawannya maka putut pun mengurungkan niatnya bahkan kemudian putut Yudho Kelana itu pun melangkah surut keadaan Kiai birawa nampaknya semakin menjadi parah darah mengalir dari lukanya yang menganga kemudian Kiai birawa berkata dengan suara gemetar kau jangan berbangga dengan sedikit kemampuanmu itu anak muda meskipun ilmu pedang lentur mu dapat memecahkan ilmu lembu sekilanku tetapi sebentar lagi kau akan mati sekecil luka oleh ujung kerisku sudah berarti maut karena kerisku mengandung warangan bisa racun yang sangat tajam putut Yudho Kelana tidak segera menjawab ia sadar bahwa kulitnya telah tergores ujung senjata lawannya namun putut Yudho Kelana sama sekali tidak menjadi cemas sebab ia sudah berbekal mutiara pemberian ayah handanya sang pangeran bernama mutiara nagawisa berwarna biru bening yang dapat menangkal jenis bisa maupun racun yang bagaimanapun tajamnya beberapa saat lamanya Kiai birawa yang telah terluka lambungnya itu mencoba bertahan ia ingin melihat putut Yudho Kelana itu terjatuh dan mati karena warangan bisa racun dari kerisnya yang panjang itu tetapi putut Yudho Kelana masih berdiri saja di tempatnya sementara itu seorang murid yang tadi masih tinggal untuk menyertai Kiai birawa berusaha untuk membawanya pergi namun ditolaknya katanya kemudian aku akan pergi setelah anak itu mati aku ingin melihat bagaimana ia akan jatuh dan menggeliat kesakitan sehingga akhirnya jadi kaku putut Yudho Kelana termangu-mangu sejenak dan kemudian katanya Kiai yang maha pencipta ternyata masih melindungi nyawaku warangan atau bisa yang ada di kerismu tidak dapat membunuhku jangan membual kau kau akan mati sebentar lagi namun putut Yudho Kelana hanya tersenyum dengan ucapan Kiai birawa itu dan ia pun ganti berkata tetapi nyatanya aku tetap bisa berdiri dan tersenyum serta aku masih tetap hidup Kiai birawa menggeram tubuhnya sendiri semakin lama menjadi semakin lemas di saat pemimpin perguruan puspa kajang itu tidak lagi mampu bertahan lebih lama maka ia pun bersandar pada murid yang memapahnya dengan tersendat-sendat orang tua itu bertanya kenapa engkau tidak mati juga hai anak muda sudah aku katakan yang maha pencipta masih melindungi nyawaku dengan lantaran apa desak Kiai birawa mendengar orang tua yang sudah lemah putut Yudho Kelana lalu mengambil sebuah mutiara sebesar ibu jari berwarna biru bening Kiai birawa mengamati sejenak mutiara yang dipertunjukkan putut tadi ia pun kemudian mengerutkan dahinya namun betapa terkejutnya setelah ia dengan seksama melihat mutiara itu sekali lagi sambil gemetar ia pun menyebut mutiara nagawisa kemudian Kiai birawa bertanya siapakah kau ini sebenarnya kisana namun putut Yudho Kelana hanya tersenyum saja dan tidak menyebut jati dirinya tapi bagi Kiai birawa sudah jelas apa yang dapat menawarkan segala jenis warangan atau bisa ternyata dimiliki oleh lawannya yang muda itu sesaat kemudian tubuh Kiai birawa menjadi lunglai dengan nada rendah ia berkata kau memang luar biasa anak muda tubuhmu ternyata sudah tawar dengan segala jenis racun dan aku pun harus mengakui atas kekalahanku putut Yudho Kelana tidak menjawab tetapi Kiai birawa benar-benar sudah menjadi lemah dan muridnya itu kemudian telah membawa gurunya pergi Sukra setelah melihat putut Yudho Kelana lukanya terkena keris berbisa tidak mengalami apa-apa ia pun menghampirinya walaupun kekuatannya belum pulih seperti semula dan mengucapkan terima kasih sudah menggantikan dirinya untuk melayani bertempur dengan Kiai birawa yang menuntut balas atas kematian kipawit murid utama dari perguruan Puspakajang dengan demikian mereka berkumpul kembali dan kemudian berempat mencari tempat untuk beristirahat setelah beberapa saat beristirahat putut Yudho Kelana dan teman-temannya kemudian meneruskan pengembaraannya untuk menambah wawasan dalam ilmu kanuragan maupun untuk bekal mengarungi kehidupan nantinya mereka pun menyelusuri bukit dan lembah dan ketika melihat sebuah mata air di bawah pohon yang begitu rimbun di sebuah hutan keempatnya tertarik dengan tempat tersebut ternyata di bawah mata air terdapat seperti belumbang yang airnya jernih dan terlihat ikan sejenis water dan juga beberapa ikan peto seakan menambah ketenangan di tempat tersebut namun mereka tidak terlalu lama dan hanya sekedar membersihkan diri bergantian di belumbang yang airnya jernih tersebut sukra dan rombongannya meneruskan perjalanan menuruti jalan setapak ternyata jalan setapak itu cukup panjang Wahyuti dan rombongannya telah meliwati teriknya matahari wajah-wajah mereka pun kelihatan telah memerah terbakar oleh panasnya sinar matahari tetapi anak-anak muda yang sedang mengembara itu sama sekali tidak mengeluh mereka pun tetap melangkah terus menuruti jalan setapak menuju ke bukit tiba-tiba Jakasatrio sambil menuju ke bawah bukit ia berkata Kakang lihatlah di sana itu terlihat banyak padu kuhan yang tersebar di daerah yang luas sukra pun melihat ke bawah dan memang banyak tersebar padu kuhan di bawah bukit lalu ia berpaling keputut yudo kelana serta kemudian bertanya Apakah kita akan menuju ke sana Kakang putut untuk beberapa saat putut yudo kelana terdiam ia pun kemudian bertanya pada dan rekan-rekannya kalian apa sudah lelah ketika mendengar pertanyaan dari putut sukra melihat wahyuti yang sedang menundukkan kepalanya dan seolah-olah ia ingin melihat gerak kakinya yang kecil melangkahi batu gunung di sepanjang jalan setapak itu namun sukra tidak bertanya kepada wahyuti karena ia tahu bahwa tunangannya adalah seorang gadis yang luar biasa sebab tidak ada gadis yang akan dapat bertahan untuk berjalan-jalan berhari-hari dan juga sudah beberapa kali mengalami atau melakukan pertempuran dalam pengembaraannya ternyata mereka pun tetap terus melanjutkan perjalanannya namun ketika mereka melihat pohon yang rimbun keempatnya hanya berhenti sebentar tetapi belum beberapa langkah mereka pun tertegun dari kejauhan mereka melihat beberapa orang petani berjalan mengikuti seseorang yang agak berbeda sikap dan pakaiannya karena putut yudo kelana dan rombongannya tidak mempunyai persoalan dengan mereka keempat anak muda itu berjalan terus tanpa menarik perhatian orang-orang tersebut kelihatannya jalan bulak yang mereka lalui cukup panjang namun ketika mereka melihat suatu tanda seperti susunan batu mereka pun berhenti sejenak dan tanda tersebut sepertinya merupakan batas dari dua padukuhan tak terasa senja pun telah tiba dan terlihat matahari sudah turun di sebelah barat maka sinarnya yang panas mulai memudar awan yang putih berterbangan di langit terhembus angin sore terlihat sekelompok burung blekok yang putih bagaikan awan dihanyutkan angin terbang kembali ke sarangnya dan perjalanan mereka sudah semakin dekat dengan ujung hutan di kaki bukit walaupun hutan terlihat tidak terlalu besar tapi cukup padat dengan pohon-pohon yang liar perlahan-lahan gelap malam mulai turun menyelubungi bukit dan putut yudo kelana bersama teman-temannya melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi namun daunnya rimbun dan mereka pun memutuskan beristirahat di tempat itu kemudian sukra mengambil batu titikan dengan batu titikan itu ia lalu membuat perapian dengan beberapa dedaunan kering dan ranting-ranting yang berserakan perapian pun mulai menghangatkan tubuh mereka dan beberapa potongan kayu pun mereka letakkan di atas api tersebut wahyuti kelihatan sudah agak mengantuk dan ia pun membaringkan diri di bawah pohon yang berdaun rimbun setelah dibersihkannya tempat itu sukra jaka satrio dan putut yudo kelana duduk mengelilingi perapian yang dibuatnya dan sesekali menambah ranting kering di atas api wahyuti pun tidur dengan nyenyaknya sebab gadis itu tidak terlalu khawatir dengan segala bahaya karena ia percaya sukra dan yang lainnya akan dapat melindunginya namun belum lagi tengah malam tiba-tiba mereka telah dikejutkan oleh suara derap kaki kuda pada saat itu penunggang-penunggang kuda itu telah menarik kendali kuda masing-masing ketika mereka melihat beberapa anak muda sedang melingkari perapian di ujung hutan dan di bawah pohon besar berdaun rimbun sehingga kedua ekor kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan mereka jaka satrio dan teman-temannya telah melihat pula siapa yang datang dengan menunggang kuda tersebut ternyata kedua orang itu wajahnya terlihat sangat garang dan pada waktu itu kedua penunggang kuda yang berwajah sangat garang itu sudah berada di hadapan mereka kemudian salah satu dari mereka terdengar bertanya dengan nada membentak Hai kalian anak-anak apa benar dari padukuhan di depan itu namun mereka yang ditanya tidak ada yang menjawab Hai apakah kalian tuli bertanya seorang lagi yang berbadan tinggi besar hampir berteriak dan ia pun kemudian meloncat turun dari kudanya kembali orang itu berkata kalian ini bisu atau tuli jawab bukankah ini padukuhan gading jaka satrio lah yang kemudian menjawabnya maaf kisana kami bukan orang padukuhan yang kalian sebutkan kami hanya perantau yang ingin melangkahkan kaki kemana ia ingin melangkah orang itu tiba-tiba tertawa sambil mengangguk-angguk ia kemudian berkata engkau anak pemberani kemarilah namun jaka satrio tidak beranjak dari tempatnya orang yang berwajah garang itu bertanya lagi aku tidak apa-apa aku hanya ingin bertanya namun jaka satrio masih diam di tempatnya sambil melirik putut yudo kelana dan sukrah yang seakan-akan membiarkan temannya itu untuk mewakili bicara dengan orang berwajah garang itu baiklah jika kau tidak mau mendekat akulah yang akan mendekat tetapi setidak-tidaknya kau tidak tuli dan tidak bisu ketika orang yang berwajah garang itu maju selangkah jaka satrio tiba-tiba berdiri dan kemudian juga maju namun kemudian ia bergeser beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari temannya sehingga tidak akan mengganggu wahyuti yang sedang tidur nyenyak juga kedua rekanya yang sedang menikmati hangatnya perapian bila ada kejadian yang tiba-tiba Hai siapa diantara kalian yang melihat dua orang yang ciri-cirinya seperti saya sebenarnya sejak tadi jaka satrio tidak senang dengan sikap kedua orang yang tidak dikenal maka ia pun berkata kisah anak kami tidak tahu dan tidak pernah melihat orang yang kalian maksudkan dan untuk ini mohon kalian jangan menggaguh istirahat kami orang yang berwajah garang itu tertegun dengan sikap jaka satrio yang seakan-akan tidak takut dengan mereka ketika mendengar kata-kata anak muda dihadapannya orang yang berwajah garang itu menggeram menahan marah dan orang itu pun ternyata telah kehilangan kesabaran jaka satrio pun melihat perubahan di wajah orang yang berwajah garang itu namun bukannya ia takut tapi jaka satrio justru tertawa terbahak-bahak sambil bertolak pinggang melihat sikap anak muda yang tertawa itu sesaat mereka bagaikan terpukau sehingga keduanya justru seakan membeku di dinginnya malam sikap jaka satrio itu benar-benar diluar dugaan mereka dikiranya anak muda itu takut dengan wajah mereka yang garang yang terdengar dari orang yang berwajah garang adalah geram yang melontarkan kemarahan sahabat pustaka dongeng nusantara demikian tadi cerita para pengembara bukit menoreh karya lasidi yaterday bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati